selamat menikmati puncak gunung jerai eh apa nih gak seram ini requestan daripada teman-teman sekalian kalau seram agak-agak gimana tapi disini saya nontonnya pagi-pagi buat teman-teman yang nontonnya malam hari atau apa kalau seram ya kalau suka hal-hal misteri hal-hal apa ya yang membuat kita itu macam menguji adrenalin gitu gak apa-apa silahkan ditonton tapi kalau ini istilahnya dari judulnya aja mungkin sejarah menara azan ya mungkin ya saya juga gak tau langsung saja guys ini daripada detektif jadian like, share, komen, dan subscribe linknya ada di deskripsi let's go kita play videonya terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe ok setiap kenderaan yang memasuki kedah menerusi lebuh raya ut oh di kedah guys lebuh raya utara selatan pasti terpegun melihat ok 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 sejarahnya sendiri serta mitos yang masih belum terungkai. Bagi penduduk yang tinggal di sekitar pergunungan tersebut, pelbagai cerita kejadian aneh sering didengar oleh mereka malah ada yang mendakwa berlaku di depan mata. Meskipun gunung tersebut terkenal dengan pelbagai kisah aneh namun ia sentiasa menjadi tumpuan pengunjung terutamanya bagi mereka yang ingin mencari ketenangan dan menikmati keindahan alam. Terdapat individu yang datang ke situ semata-mata untuk bertapa terutamanya dalam kalangan pengamal perubatan tradisional Antara mitos gunung jerai dikaitkan dengan kedatangan Raja Bersiung yang dikatakan orang pertama membuka kawasan penempatan di kaki gunung berkenaan. Malah kerja cari gali arkeologi menemui tapak dipercayai kuil kolam air sembilan yang kononnya menjadi tempat bersiram Raja Bersiung Pada zaman dahulu, Kedah berada di bawah pemerintahan Siam Kebanyakan Raja Kedah menggunakan nama dalam bahasa Siam Raja Ong Maha Perita Darya adalah salah seorang daripada mereka namun baginda lebih dikenali sebagai Raja Bersiung Raja Bersiung terkenal dengan tabiatnya yang suka meminum darah manusia Mitos lain yang dikaitkan dengan gunung jerai adalah sebuah batu besar di atas puncak yang berbentuk sebuah kapal dipercayai di sumpah Sang Kelembai Sang Kelembai adalah gergasi yang mempunyai kuasa sakti dan kononnya terdapat harta karun yang disumpah Sang Kelembai namun mitos yang paling popular bagi setengah penduduk tempatan adalah gunung jerai dikenali sebagai lubuk bunian Menurut mereka, gunung itu dikatakan menjadi pendepatan bunian terbesar diperintah oleh seorang raja Penduduk di sekitar gunung jerai percaya bahawa kawasan itu mempunyai sekurang-kurangnya tiga buah perkampungan bunian Bunian ini dikatakan akan menjelmakan diri mereka menyerupai sesiapa sahaja yang disukainya termasuk perempuan cantik Mengikut periwayat cerita legenda yang dikatakan Sang Kelembai itu adalah seorang ulama' sufi bernama Syed Hussein Jamadil Kubra Syed Hussein adalah keturunan Rasulullah SAW yang berasal dari India telah berhijrah ke Nusantara untuk berdakwah beliau memulakan kerja dakwah di Kerajaan Samudera Pasai kemudian berhijrah ke Kota Jidah ke Lantan pada 1350 Masihi Semasa dalam pelayaran ke Kota Jidah kapal dinaikinya hampir karam lalu beliau berdoa kepada Allah kemudian datang ikan kacang-kacang telah menyumbat lubang yang bocor itu Sebagai tanda syukur Syed Hussein membuat keputusan untuk mendirikan masjid berhampiran tempat kejadian itulah masjid kampung Laut Tumpat yang dibina tanpa paku daripada keluarga beliau lah lahir ulama'-ulama' besar Nusantara termasuk Maulana Sheikh Ibrahim salah seorang daripada Wali Songo dikenali sebagai Sunan Gresik Sunan Ampel Sunan Kalijaga dan Sunan Giri Syed Hussein juga dikatakan pengasas Kesultanan Brunei Darussalam dikatakan semasa dalam pelayaran kapal dinaiki Syed Hussein singgah berlabuh di Pulau Serai malangnya kapal itu telah tersangkut atau mengalami kerusakan yang menyebabkannya tidak dapat keluar dari situ setelah beberapa lama tersedai penduduk tempatan berebut mengambil barangan yang ditinggalkan bagi mengelak orang ramai berpusu-pusu dan berebut-rebut Syed Hussein dengan karamahnya telah menyumpah kapal itu dengan seluruh isinya menjadi batu namun cerita ini tidak dapat dipastikan kebenarannya Sultan Negeri Kedah yang pertama memeluk agama Islam ialah Sultan Muzaffar Shah kira-kira dalam tahun Masihi 1136 iaitu 531 Hijrah Sultan Muzaffar asalnya berketurunan Hindu Jati yang menaiki takhta kerajaan bagi menggantikan paduka ayahnya Seri Paduka Maharaja Maha Jiwa Seri Paduka Sultan Muzaffar Shah ialah raja kesembilan Negeri Kedah pada zaman itu yang dikenali sebagai kalaha atau kataha sebelum baginda memeluk agama Islam nama baginda ialah Maharaja Derbar Raja orang yang berusaha mengislamkan baginda ialah seorang pendeta Arab bernama Syekh Abdullah bin Syekh Ahmad bin Syekh Ja'afar Kumiri daripada Negeri Syahir di bawah naungan pemerintah Yemen Tanah Arab Syekh Abdullah Al-Kumairi sebenarnya adalah utusan Syekh Abdul Qadir Jailani yang turut mengutuskan sahabat-sahabatnya ke Eropah dan Afrika bagi tujuan dakwah Islamiyah Syekh ini bersama dengan beberapa orang sahabatnya sampai ke negeri Kedah kira-kira dalam tahun 1135 Masihi atau 1136 Masihi mengikut laluan laut dan berlabuh di Kuala Sungai Babur iaitu Kuala Sungai Merbuk sekarang beliau telah masuk menghadap Sri Paduka Baginda dan menzahirkan kepada Baginda tentang kesempurnaan agama Islam serta memberi nasihat di atas jalan agama ini kepada Baginda dan menteri-menterinya maka dikurniakan Allah SWT berimanlah Seri Paduka Baginda dengan segala menterinya dan Baginda menukar namanya kepada Sultan Muzaffar Shah dan negeri kepada Kedah Darul Aman Seri Paduka Baginda sangat menyanjung tinggi Syekh Abdullah kerana keikhlasan beliau terhadap Baginda kebijaksanaan dan kesopanannya Baginda kemudiannya telah melantik Syekh Abdullah sebagai penasihat peribadinya pada suatu hari Seri Paduka Baginda bertanya kepada Syekh Abdullah apakah yang lebih mulia dalam tanah Arab jawab Syekh Abdullah selain daripada masjid benda yang paling mulia ialah menara iaitu tempat untuk melaksanakan azan dan memuji nama Allah dan Rasul maka Baginda pun bertitah agar dibina sebuah masjid dan menara di satu tempat yang tinggi dan berdekatan cadangan Syekh Abdullah agar tapak menara itu dibina di puncak Gunung Jerai telah diperkenankan oleh Baginda Sultan katanya menara yang hendak dibina itu bukan sahaja untuk dijadikan tempat azan tetapi sebagai satu tempat bagi memperingati bertukaran nama Baginda daripada Maharaja Derbar Raja kepada nama Islam Baginda Sultan Muzaffar Shah serta nama negeri daripada Kalaha atau Kataha kepada negeri Kedah Darul Aman selain sebagai tanda syiar Islam menara itu juga dikatakan berfungsi sebagai rumah api atau penunjuk arah bagi kapal-kapal yang berlayar di Selat Melaka dikatakan juga sebelum sempat pembinaan masjid dan menara itu disempurnakan Syekh Abdullah telah meninggal dunia beliau dikatakan disemadikan di atas gunung jerai tetapi hingga kini pusaranya masih menjadi tanda tanya sama ada terletak di padang Tok Syekh atau di telaga Tok Syekh ok pulau ok pulau bukankah pelik lagi meragukan untuk sebuah menara azan dibina di puncak gunung jerai dikatakan berfungsi sebagai rumah api jika dilihat pada situasi hari ini memang meragukan namun gunung jerai pada zaman itu bukanlah seperti sekarang gunung jerai asalnya adalah sebuah pulau gunung jerai dan pulau serai pada masa terpisah daripada tanah besar semenanjung oleh sebuah selat yang kini sudah tidak wujud selain selat kawasan sekitar Merbuk dan Bedong juga pada zaman dahulu terdapat banyak teluk antaranya teluk Merbuk dan juga sungai-sungai dalam tempoh ribuan tahun selat itu kemudiannya lenyap digantikan dengan dataran berpaya bukti pernah wujudnya selat ini kata pengkaji Nabil Nadri dapat dilihat pada aliran sungai bongkok dan taburan tasik-tasik semula jadi di lering timur kaki gunung jerai lama kelamaan apabila berlaku mendapan dan paras air semakin lama semakin cetek akhirnya laut mengering meninggalkan dataran berpaya yang kemudian ditebus guna menjadi kawasan sawah pada hari ini di sebelah selatan sungai muda yang menjadi sempadan kedah Pulau Pinang pada hari ini suatu ketika dahulu tidak wujud kualanya sebagaimana sekarang bahagian hilir yang mengalir ke kuala terbentuk daripada pengorekan iaitu buatan manusia bukannya semula jadi dalam buku Al-Tarikh Salah Silah Negeri Kedah tulisan Muhammad Hassan Datuk Kerani Arsyad Halaman 15 dinyatakan bahawa kali pertama kerja pengorekan dilakukan ketika era pemerintahan Seri Paduka Maharaja Kerma laluan baharu itu dikorek bermula dari Permatang Pasir melalui Kota Arung-Arungan iaitu Kota Kuala Muda pada hari ini tujuan sungai baharu itu dibentuk adalah bagi memudahkan urusan orang ramai kerana fungsi sungai sebagai pengangkutan utama sedangkan Kota Arung-Arungan asalnya berjarak jauh dari sungai atau laut berbalik pada cerita yang menyatakan Gunung Jerai berasal daripada sebuah pulau maka munasabahlah untuk diterima kebenaran titah Sultan Muzaffar Shah kepada Syekh Abdullah untuk didirikan sebuah menara azan yang juga rumah api selain itu jika diambil kira soal jarak dengan kewujudannya sebagai sebuah pulau iaitu tidak perlu mendaki tidaklah jauh mana dari Bukit Meriam ke Pulau Serai melalui laluan laut untuk melihat Gunung Jerai tertegak sebagai paras kedua tertinggi muka bumi di Kedah iaitu selepas Gunung Bintang Hijau hari ini pelbagai perubahan telah berlaku yang mengubah rupanya daripada sebuah pulau kepada sebuah gunung malah bukan cerita asing juga mengenai penemuan fosil daripada kerangan laut yang dijumpai di gunung itu iaitu bukan kulit kerang orang berkelah sebagai bukti asal Gunung Jerai sebuah pulau justeru ada kemungkinan kawasan sekitarian hari ini singkir merbuk pangkalan kakak pangkalan bujang sama ada berada di dasar laut ketika itu ataupun mungkin berupa tanjung atau pulau sekian oke guys sudah selesai videonya dan sangat-sangat menakjubkan sekali sejarah menera azan yang juga rumah api di puncak gunung berarti dulunya itu adalah sebuah lautan aduh masya Allah di Indonesia juga pasti kalau berkaitan dengan wali songo ya kan itu pasti ada al-sheikh Jumatil Kubra juga nah disini yang disebutkan tadi Sheikh Hussein al-Jumatil Kubra jadi berarti mungkin daripada keturunannya seperti itu dan menghasilkanlah ulama-ulama Nusantara seperti itu ya guys ya karena dulu itu Indonesia Malaysia ya kan bisa dikatakan satu sama lah seperti itu bukan tidak-tidak terpisah ya seperti itu Allahuakbar dan ini gak ngerti juga mau ngomong apa guys ya sejarah ya kan ada mitos ada legenda dan juga ada misterinya seperti itu dan saya juga termasuk orang yang suka hal-hal demikian seperti itu apalagi tentang sejarah-sejarah yang dulunya seperti ini dan seperti itu dan kalau kita lihat ya perumpamaan tadi memang disana ditemukan juga istilahnya barangan-barangan laut seperti kerang dan lain sebagainya tapi ada juga monumen bukan monumen kayak batu tapi bentuknya adalah kapal gitu apakah betul ya Allahuakbar hanya orang-orang sejarawan ataupun orang-orang yang memang di bidangnya yang bisa mengatakan seperti itu ini hanya untuk tambahan wawasan bagi kita semua ya kita ambil pelajaran kita ambil baiknya ya intinya adalah kita dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebab apa ulama-ulama kita juga mengajarkan ya ulama-ulama terdahulu dakwahnya juga ya mengajak raja-raja dan juga menteri-menteri untuk ya dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya apa terciptalah sekarang di era sekarang ini banyak istilahnya orang-orang yang memeluk Islam ya kan karena apa berkat ya kan ulama-ulama terdahulu yang berdakwah yang dikirim daripada jazira Arab kepada Nusantara ini Allahuakbar apabila ada salah kata mohon dimaafkan saya Aba bin Ududri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax